Puluhan alumni jurusan administrasi perkantoran sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Pinang menghadiri reuni perak atau 25 tahun. Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat Petang 26 Januari 2024 di Cemara Cafe Jalan Ganet Tanjung Pinang Timur. Dengan mengenakan reskot atasan putih berbagai model dan bawahan abu-abu, beserta alumni yang seluruhnya merupakan kaum perempuan ini merupakan lulusan jurusan administrasi perkantoran SMK, di mana dahulu dikenal Sekolah Menengah Ekonomi Atas atau Smea Negeri Tanjung Pinang. Tak hanya para alumni yang saat ini telah meniti karir di berbagai bidang profesi, pertemuan sekali dalam beberapa tahun tersebut juga turut mengundang sejumlah perwakilan guru SMK 1, yang beberapa di antaranya telah memasuki purna bakti. Antara lain Jusmawati, Ibu Rahma Yunis, serta Ibu Ani, meski sudah sekian lama tak berjumpa. Namun para alumni masih sangat mengenal pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, dengan mengingat berbagai mata pelajaran yang pernah diajarkan kepada mereka. Pelaksana kegiatan reuni Tri Hirda Putri, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur dan bangga. Terlebih pertemuan itu bertujuan merajut kembali tali silaturahmi, setelah sekian lama tak berjumpa. Dengan harapan alumni 98 administrasi perkantoran tetap kompak, sehat, dan semakin sukses di bidangnya masing-masing. Oke, malam ini kami alhamdulillah sudah berjumpa, 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 berjumpa. Setelah sekian tahun sudah bertemu, dapat kebahagiaan, dan pertemuan ini bisa menjadi satu pahlawan yang terbaik lagi. Terima kasih semua, tetap semangat, tetap menjalankan, tetap menjalankan, tetap menjalankan, semoga administrasi perkantoran selalu, 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 selalu. Selalu, 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 selalu Jadi itu merupakan suatu penghargaan dan penghormatan kepada kami, siswa-siswa ini masih mengingatkan, walaupun sudah 25 tahun berlalu. Nah, Alhamdulillah kami sangat merasa penyakit dan merasa kesal juga dengan kehadiran pendangan ini. Semoga harapan ini kedepannya, anak-anak ini tambah sukses. Dari angkatan 98 Ibu, ada yang berkesan ke Ibu? Oh, banyak kali yang berkesan. Kebetulan Ibu sebagai wali kelas mereka, jadi anak-anaknya memang dekat dengan Ibu ya. Sudah sering dulu main rumah, tidak datang bersama, jadi Alhamdulillah semuanya dekat dengan Ibu. Jusmawati berharap para anak didiknya tersebut semakin sukses. Di mana sebagian besar menjadi wanita karir di berbagai bidang, mulai dari birokrat hingga wira usaha. Setelah makan malam bersama, pertemuan reuni perak tersebut semakin berkesan dan meriah. Karena perwakilan peserta maupun guru menyanyikan lagu nostalgia maupun lagu-lagu hits terkini. Di akhir kegiatan, ada pembagian door price serta ramah tamah dan foto bersama.